Intro Empat puluhan hakim wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat meliputi tiga lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara terlibat dalam temubicara bidang kebang sentralan dan sektor jasa keuangan. Ini terkait kerjasama antara Mahkamah Agong RI, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap wilayah di seluruh Indonesia lebih dari 20 tahun lalu, untuk menyamakan persepsi para hakim, terutama dalam menyelesaikan sengketa terkait OJK dan hal terkait kebang sentralan. Pelasanan pelatihan menjadi sangat penting karena seringkali keputusan Bank Indonesia dan OJK menjadi objek gugatan dalam suatu perkara di pengadilan. Hakim Agung Kamartun Mahkamah Agung RI, Lulik Tri Cahaya Ningrum, memberi motivasi dan stimulus bagaimana hakim dalam memahami makna gugatan terkait jasa keuangan. Lulik juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut harus dimanfaatkan para hakim untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan objek sengketa yang ada di pengadilan, serta memberi gambaran pada para hakim terkait pemahaman lebih lanjut terhadap tugas dan fungsi OJK. Jadi pertemuan-pertemuan ini mudah-mudahan memberikan pencerahan, gambaran pada hakim-hakim, pemahaman lebih lanjut terhadap apa tugas dan fungsi daripada OJK. Karena dengan posisi status yang independen itu seolah-olah tidak bisa dijadikan pejabatun yang mandiri dan tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Padahal kebicaraan-kebicaraan ini kadang-kadang merugikan masyarakat atau lembaga keuangan ini. Lembaga keuangan ini kan juga melayani masyarakat. Manfaat pertemuan tersebut dirasakan oleh para hakim yang dapat memahami dengan baik terkait kewenangan Bank Indonesia dan OJK dalam mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Penjelasan dari narasumber sangat membantu kami untuk mendapatkan gambaran awal. Artinya apakah terkait dengan apa itu secara kelembagaan maupun dari segi kewenangan dari pengadilan itu sendiri untuk pemeriksa senggita-senggita yang diajukan oleh warga masyarakat kepada pengadilan. Terima kasih telah menonton!